selamat siang para sahabat semua disini saya akan videokan motor suprafik yang seperti ini dimana keluhan dari motor ini adalah mengalami merebut ketika mesin posisi dingin atau ketika di starter di pagi hari dan ini sudah saya lepas bagian karburatornya seperti ini penampakannya karbunnya itu kotor sekali terus ini bagian businya pas posisi berpetit ditandai dengan posisi seperti ini businya itu menghitam seperti ini businya jadi kerap sekali mati karena posisi businya tidak bisa kering atau istilahnya itu pembakaran tidak bisa tuntas dan itu disebabkan karena di bagian ini di bagian carum skep dan needlejet atau sambungan carum skep ini sokat carum skep dan carum skepnya atau istilahnya itu needlejet kalau istilah sambungan cari carum skep ini needlejet dan carum skepnya itu mengalami oblak dan ini tadi sudah saya cek bagian sepir main jat dan carum skepnya itu normal masih standar semua bagian sepirnya ini kecil-kecil pokoknya lubangnya itu tapi yang jadi keluhan dari bagian sini bagian needlejet dan carum skepnya ini mengalami oblak atau terlalu melongkar lah istilahnya sehingga mengakibatkan konsumsi bahan pakar itu terlalu boros dan businya itu menghitam dan ini akan saya lakukan proses pergantian ini reparkit atau istilahnya itu isi dari dalam kabar sini saya ganti nanti saya ganti yang pokok-pokok saja yang terutama di bagian sepir main jet pilot jet terus needlejet carum skep sama ya pokoknya cuma itu empat itu sepir pilot jet main jet terus needlejet sama carum skep itu yang utama itu yang harus diganti kalau masalah di bagian setelan angin atau setelan stasioner itu enggak diganti enggak apa-apa yang penting pokoknya di bagian empat tadi harus harus tetap diganti kalau dilakukan pergantian reparkit karbu yang seperti ini dan ini saya lakukan proses pencucian karbu dulu kita puterin dulu karburaternya pakai bensin bensin terus kita puasin habis itu nanti kita semprot pakai angin kompresor biar semuanya bersih dulu setelah itu nanti baru kita lakukan pergantian keempat keempat hal yang tadi yang saat tadi saya katakan di bagian pokok-pokoknya intinya itu di jalur lubang masuk BBM dan yang mengatur masuk masuk masuknya debit BBM masuk ke manipul terus ke leburung jadi setelah itu sepir yang besar kecil terus nadal jat sama term skip biar mengatur debit BBM masuk ke ruang bakar intinya telah selesai kita bersihkan ini kita semprotin dulu pakai lain kompresor seperti ini biar hasilnya lagi benar-benar bersih potoran yang menyumpal atau menyumpat di bagian lubang-lubang yang angin termasuk di lubang-lubang kecil di bagian dudukan spear itu bisa berisi semuanya kita sobek dulu plastik dari reparket ini kita buka terus kita keluarkan semuanya terus kita pilih saja yang pokok-pokok tadi bagian spear mainchat dan pillarchat atau spear kecil dan spear besar terus abis itu kita ambil bagian ini caram skep dan needlejetnya needlejet maksudnya ini saya berjelas dulu ini spear yang saya caram skep dan needlejet yang baru ini lumayan sepan tapi tetap ada perbedaan lumayan jauh antara oblik dan sepan pokoknya kita bandingkan dulu terus setelah itu nanti baru kita pasang kita tempelkan dulu bagian needlejetnya kita bisa menggunakan power sepuluhan atau kunci terserah yang penting bisa menekan ke tempat dudukan needlejet sebagai dudukan jarum maksudnya itu tempat berada di kelihatan itu di lubang itu itu needlejetnya setelah itu disusul bagian spear pillarjet maksudnya spear mainchat atau spear yang besar terus itu bagian spear yang kecil dan kencangkan dulu pakai open-in bagian spearnya ini dua-duanya pokoknya dikencangkan dulu jangan sampai lupa karena kalau terjadi kendar atau lepas itu nanti ini brebetnya malah lebih parah karena lubangnya itu las atau terlalu besar ini setelah itu kita coba pasang yang lain bagian carung apung-apung sama lampung karburatornya kita pasang nanti sebentar itu kita kencangkan dulu bagian spearnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dirasa sudah kencang semuanya semuanya dan terpasang bagian jarum maksudnya jarum apung-apung dan pelampung karbunya sekarang kita lakukan pengeliman pada bagian mangkok karbunya atau seal yang ada di tengah antara karbunya atas bawah ini nah itu kita pasang bautnya kita kencangkan dua-duanya baut dari mangkok karbunya karbunya yang baru kita pasang dan ini daripada setelan angin dan setelan stationernya terbuang karena sudah diganti satu paket ini saya pasang saja sebenarnya ini tidak perlu dipasang tidak apa-apa tapi daripada ini terbuang ya lebih baik saya tempelkan kalau para sahabat di bagian sini bagian stationernya dan bagian telan angin tidak ingin dipasang juga tidak masalah pokoknya yang penting keempat part tadi harus diganti bagian secure di lecet main chat dan lecet sama carum scape terus ini bagian carum scape nya ini kita taruh di angka tiga dari atas grip ke tiga ini standar pabrikan kan seperti itu di angka nomor tiga dari atas tengah-tengan bawahnya kita pasang dulu sama pengancengnya kita pasang setelah itu baru karburatornya nanti kita pasang setelah bagian carum scape sudah terpasang ini kita masukkan ke lubang dudukannya terus kita thread habis itu kita pasang bagian karburatornya kita pasang dulu bagian karburatornya terus kita pasang baut-bautnya nanti proses pengencangan baut manipul ini jangan langsung satu lubang yang dikeraskan jadi dua-duanya itu ditempelkan kita pasang dulu setelah hampir pokoknya sudah melekat baru kita kencangkan satu persatu tapi bergantian kanan kiri jadi tidak terjadi miring di bagian manipul atau di bagian karburatornya nih karena kalau sampai miring atau kita kencangkan sebelah itu biasanya itu terjadi terjadi kebocoran gas gas yang masuk ke ke dalam blok burung jadi cara mengencangkannya itu bergantian kanan kiri pokoknya kita lekatkan ditempelkan hampir kencang full pokoknya ganti yang satunya lagi habis itu kita kencangkan full pokoknya pokoknya jangan-jangan hanya satu tempat saja yang langsung dikencangkan intinya itu pokoknya harus kanan kiri bareng setelah itu baru kita pasang bagian businya kita tempelkan bagian cap businya terus kita coba starter setelah mesin hidup kita langsung lakukan saja proses penyetelan angin pada karburator dan kita setel bagian langsam atau stasionernya biar hidupnya mesin itu stabil pokoknya dan konsumsi bahan bakar itu bisa timbang antara udara dan masuknya BPN ya ditangkapa selamat menikmati 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 di kesempatan video-video yang berikutnya terima kasih